Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Nah jadi kami follow up situasi di Jakarta dan sekitar yang kini sedang dilanda bencana polusi. Pemerintah kini berusaha untuk menekan angka polusi dengan berbagai cara. Namun sambil solusi nyatanya hadir dan berdampak, masyarakat tetap harus menghirup polusi. Sabar ya. Kami tampilkan terlebih dahulu, ini ada kualitas udara hari ini. Bisa kita pantau? Oh oke. Jadi ini adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk hadapi polusi dengan memperlakukan. Oke kita akan melihat IQR dulu pemirsa. Ini adalah perkembangan situasi per jam 3 sore pemirsa bahwa kondisinya Jakarta berada di tingkat tidak sehat. Di 124, 124 polutannya masih di PM 2,5. Jadi pemirsa masih berbahaya untuk Anda kalau misalnya keluar ini tanpa pakai masker. Untuk Anda yang juga rentan, hati-hati karena sangat mudah terganggu atau terdampak. Kita lanjutkan ya. Jadi langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi solusi adalah memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Di belakang saya informasinya. Nah ini 50% ASN diuji coba WFH selama 3 bulan. Pemprov bilang sebenarnya ini bukan untuk mengurangi polusi tapi demi mengurai kemacetan. Jadi dalam rangka menyambut event internasional konferensi tingkat tinggi negara Asia Tenggara KTT ASEAN di Jakarta September 2023. Oke jadi sebenarnya untuk tamu atau untuk kita? Nggak tahu. Lalu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyarankan Anda yang ASN untuk kredit motor listrik supaya bisa menekan polusi udara Jakarta yang buruk. Untuk bayar cicilannya Anda bisa pakai atau ASN ini bisa pakai uang tunjangan transportasi. Menurut Pak Heru ini sih sebenarnya nggak wajib. Dan sifatnya imbauan aja bagi ASN yang diwajibkan hanya pejabat Eselon 4. Nah kemudian selanjutnya cara dari Jakarta adalah diberlakukan semprot air ke jalan. Jadi kalau misalnya Anda di Jakarta akan melihat mobil-mobil pemadam atau juga water cannon berkeliling secara berkala menyemprot jalan protokol seperti masa-masa pandemi dulu ya di mana jalan disemprot cairan disinfektan. Nah semua kreasi ini menjadi sorotan. Misalnya yang paling baru adalah soal semprot ini. Karena menurut DMKG justru bisa bikin polusi makin berbahaya. Karena bisa memecah polutan menjadi lebih kecil. Dan juga penyataan dari Menteri Kesehatan juga senada penyemprotan jalan hanya memindah polusi dari satu tempat ke tempat lain. Hayolah. Oke itu dia tadi cara-cara dari Jakarta. Bekerja dari rumah ini merupakan sebenarnya salah satunya tadi ya. Ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghadapi bencana polusi. Jika kita melihat secara menyeluruh maka perintah Presiden akan dibagi beberapa tahap untuk melawan polusi Jakarta. Kita akan tampilkan misalnya adalah jangka pendek pemirsa. Jadi dari pemerintah ini melakukan cara bagaimana untuk bisa WFH kemudian seperti kita lihat ada rekayasa cuaca dan juga memperbanyak ruang hijau. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa? Jangka menengahnya apa? Kita akan bergeser. Salah satu diantaranya adalah misalnya kalau yang sudah dilakukan, hybrid working ini juga sudah dilakukan. Kita bisa bergeser ke jangka menengah. Nah kebijakan mengurangi kendaraan berbasis fosil. Kemudian juga semua diimbau untuk pindah ke transportasi masal karena satu persatu sudah mulai diperbaiki ya. Next, untuk jangka panjangnya pemerintah juga menyatakan untuk memperkuat mitigasi kemudian adaptasi perubahan iklim. Kemudian juga pengawasan sektor industri dan pembangkit termasuk diantaranya adalah edukasi publik. Nah, Kementerian Kelingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penindakan hukum terhadap entitas sumber pencemaran di wilayah Jabodetabek. Ada 11 entitas sejauh ini yang sudah dijatuhi sanksi oleh LHK dan ratusan lainnya dalam tahap pemeriksaan. Langkah-langkah penegakan hukum, jadi tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim. Dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTD, sebagai sumber pencemar kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa. Lalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang, itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar lubang buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11. Pemisah kita sama-sama berharap bencana polusi ini segera menghilang. Amin ya, begitu.